Dalam rangkaian program magang di rumah rakyat, Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan kuliah umum dengan materi struktur organisasi Setjen DPR RI kepada para mahasiswa magang. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Helmizar, mengapresiasi tingginya antusiasme serta animo mahasiswa magang tersebut. Helmizar mengungkapkan dengan adanya pemaparan struktur organisasi Setjen DPR RI diharapkan menambah pengetahuan mahasiswa terkait supporting sistem DPR RI. Jadi kami berharap dari Biro Perencanaan mereka memahami tentang struktur organisasi Setjen DPR RI. Karena dengan struktur seperti ini bagaimana kita mendukung 575 anggota DPR baik di dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun di fungsi pengawasan ini sangat penting. Jadi kalau adik-adik mahasiswa memahami struktur, maka akan lebih mudah mereka mengikuti kuliah-kuliah selanjutnya dan mereka akan tahu tugas-tugas apa yang akan mereka lakukan. Itu yang kami target dan mereka juga paling kurang memahami tugas dan fungsi apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, mahasiswa peserta magang di rumah rakyat Stephanie Trenggono mengaku senang dengan adanya kegiatan magang di DPR RI. Menurutnya, banyak hal positif yang ia peroleh dari program ini. Seru banget karena selama ini saya dapat pengalaman yang tidak saya dapatkan di kelas pembelajaran kuliah saya sebelumnya. Dan ini sebuah kesempatan emas yang tidak semua mahasiswa dapatkan. Dan saya sangat berasa beruntung mendapatkan kesempatan emas untuk magang di rumah rakyat tahun ini. Terima kasih telah menonton!